Nah, ini warna coklat, warna hitam, dan warna merah kita gradasikan menjadi satu kain. Nah, ini sudah bikin wansa pedak. Halo teman-teman, selamat pagi, Sukengenjang, Sturur Sembong Batik. Nah, pagi ini kita mau bikin resep warna baru teman-teman, resep warna coklat. Nah, resep warna coklat, ini kita baru persiapan di sini, nanti kita mau resep-resepnya untuk kewarnaan coklat. Nah, untuk kewarnaan coklat itu beda dengan sukan ya teman-teman, beda dengan sukan. Nah, ini resepnya diperhatikan teman-teman. Tuh, kita gunakan 20 gram warna kuning teman-teman. Tuh, 20 gram warna kuning. Ini, 20 gram warna kuning. Nah, 20 gram. Kemudian, kita campur warna merah. Warna merah kita campur. Nih, kita merah. Kita gunakan 27 gram. Itu 27. Lebih banyak warna merahnya teman-teman, itu 27 gram. Terus, kita campur warna orange. Warna orange kita campur gunakan kita 10 gram saja. Warna orange. Terus, tidak ketinggalan warna hitam. Tambah satu lagi warna hitam. Kita gunakan 7 gram warna hitam. Nah, ini teman-teman. Kita gunakan warna hitam 7 gram. Kemudian, tidak akan ketinggalan itu soda abu. Atau soda as. Nah, tinggal kita larutkan ke dalam air. Satu liter. Nah, itu teman-teman. Air satu liter. Kita siapkan. Ini, satu liter. Kita aduk. Secara merata. Nah, ini kebetulan nanti untuk proses pewarnaan gradasi, teman-teman. Jadi, proses pewarnaan gradasinya seperti di sana. Ini. Ini kita gunakan untuk pewarnaan gradasi seperti ini. Nah, ini prosesnya di sini, teman-teman. Ini prosesnya di sini. Ini kita gunakan tiga warna untuk pewarnaan gradasi ini. Kebetulan yang kali ini yang mau kita bahas adalah warna coklatnya. Ini kita campur dengan warna coklat, warna merah, dan warna hitam. Untuk dalam satu kain. Prosesnya seperti ini. Ini yang masih basahnya di sini, teman-teman. Ini yang kondisi masih basah. Ini merahnya. Kelihatan, kan? Ini merahnya. Ini coklatnya. Ini hitamnya di sini. Ini coklat sama hitam. Kalau masih basah, itu belum terlalu kelihatan. Nah, kalau yang mau kelihatan, itu nanti setelah kering, teman-teman. Nah, ini untuk resep warna merahnya itu biasa. Kita gunakan warna merah bendera. Untuk warna hitamnya, kita gunakan warna hitam yang seperti biasa. Ini untuk warna coklatnya, kita usapkan seperti itu. Nah, kalau di sini, teman-teman. Nah, di sini, ini sudah warna yang kering, teman-teman. Ini warna merah, warna hitam, warna coklat. Nah, coklatnya nanti seperti ini. Keringnya seperti ini. Jadi, lebih mantap. Nih. Kalau mau kelihatan, gini, teman-teman. Soalnya backlight kena sinar. Nah, ini warna coklat, warna hitam, dan warna merah. Kita gradasikan menjadi satu kain. Nah, ini sudah bikin warna sapedak. Tuh. Oke, enak kan? Ini nanti tinggal kita fixasi, kita celup warna. Yang muda sudah oke, teman-teman. Nah, oke. Gitu, teman-teman. Mungkin cukup sekian dulu pembagian resep warna coklat kita kali ini. Semoga resep warna ini bermanfaat buat teman-teman di rumah. Dan untuk membantu teman-teman di rumah praktek. Oke, teman-teman. Mungkin cukup sekian dulu dari saya. Tetap semangat, tetap berkarya semangat Indonesia. Terima kasih telah menonton!